halo 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 welcome back my youtube channel balik lagi dengan aku ayu kali ini aku bakalan kasih review jujur untuk sebuah produk cleansing yaitu cleansing balm ini ada dari vanbo all-in-one di cleansing balm jadi itu perdana banget aku cobain ini produk cleansing balm karena biasanya aku bersihin makeup atau ngangkat makeup di wajahnya itu menggunakan cleansing oil mistelar water atau enggak pun bisa gunain milk cleanser jadi ini tuh kayak first impression nya aku juga gunain produk cleansing balm nah kebetulan aku pilihnya yang vanbo karena untuk harganya deh lumayan terjangkau ketimbang cleansing balm merek lain gitu kan sini yang bakalan aku bahas dulu itu itu mulai dari packaging produknya dulu kayak gini seperti kalian lihat untuk packaging produknya dia menggunakan plastik tebal dan warnanya tuh pink ya ada gambar sakuranya gini dan di bagian depan dia tuh kayak ada tulisan vanbo all-in-one di cleansing balm white sakura ekoran dan juga ada bagian tutupnya dia sama ya kayak di tampilan bagian depannya juga dan di bagian belakang dia kayak ada tiga kasih info gitu aku akan bacain itu telah hadir sebuah cleansing balm yang dapat menghapus makeup waterproof dan long lasting dengan mudah tanpa harus dibilas dengan air jadi ini katanya dia enggak perlu dibilas dengan air lagi mengandung ekstrak sakura untuk melembabkan dan membuat kulit tampak cerah dan juga untuk kulit kering dan sensitif nah jadi dia tuh kayak ada tiga varian gitu ya guys jadi dia kayak ada varian yang ini yang ekstrak sakura itu untuk kulit kering dan sensitif ini aku cocok banget karena kebetulan tipe kulit aku yang kering dan sensitif dan ada juga yang ekstrak lemon ya yang warna kuning Nah itu untuk kulit normal sedangkan untuk satunya lagi itu yang ekstrak tea tree kalau enggak salah ini yang kemasan warna hijau Nah itu untuk kulit yang berminyak dan sensitif jadi misalnya kalian pengen coba nah jadi kalian tinggal sesuaikan aja jenis kulit kalian lanjut disini untuk cara pakainya gunakan spatula yang sudah disediakan oleh cleansing balm di seluruh wajah dan fidget secara pelan-lahan hapus makeup dengan handuk kering atau kapas yes nah di sini dia kayak ada kemasan barcode kayak gini lanjut di bagian bawah produk nah dibawah produk dia terdapat ingredientnya jadi kalian bisa baca dia kandungannya apa aja dan tentunya dia ada nomor bepongnya juga dan ada label halalnya jadi ini udah aman banget ya untuk kita gunain karena ini kan produknya juga udah merek legend ya udah lama banget ini produk lanjut aku akan kasih lihat untuk bagian dalam produknya dia kayak gimana Nah jadi di dalam produk dia terdapat spatula kayak gini dan ada tempatnya juga jadi kalian kalian kayak tinggal di simpan aja deh kayak ada kaitannya gitu untuk si spatula-nya ini ini aku suka banget karena dengan spatula ini tuh kayak lebih hygienis aja lebih bersih aja kita nggak perlu ambil si cleansingnya ini menggunakan tangan kita bisa gunain spatula ini untuk produknya ini dia kayak berwarna pink nah disini aku bakalan ambil satu spatula aja biasanya gunain memang cuma satu spatula sih ngambilnya super dikit aja dan aku bakalan simpan di tangan aku dulu kayak gini nah kayak gini jadi aku kayak bakal langsung di aplikasiin aja di wajah aku ini tinggal kasih beberapa titik aja sih kayak gini tuh jadi kan cuman tinggal di tap-tap gitu aja setelah itu kalian kayak dibawarkan di wajah kalian nanti ini tuh produknya kayak jadi lumar gitu loh jadi kayak mencair tuh nah itu makanya dia sambil dipijit-pijit kayak gini oh iya untuk aromanya dia kayak aroma manis ya kayak bau permen buah gitu tapi enggak ganggu sih untuk aromanya ini enak-enak aja untuk aromanya kayak bau permen apa ya kayak enggak asing gitu untuk aromanya nah ini tuh misalnya kalian bahurkan dia kayak jadi berminyak gini nah ini tuh untuk pengaplikasiannya kurang lebih kayak kalian pakai cleansing oil sih itu tinggal di pakein di wajah seperti itu di bibit-bibit secara perlahan jadi wajah kita akan jadi lebih rileks gitu loh ini tuh wajahnya usaha akan lakukan dengan gerakan mengutar ke atas ini buka aku juga udah kayak berminyak ya guys tuh nah itu tadi pakai ngambilnya tuh kesan satu sepatu aja tapi ini tuh bisa membersihkan makeup satu wajah jadi nggak perlu tambah-tambah lagi sih kalau untuk aku pribadi karena satu sepatu lah itu benar-benar cukup untuk satu wajah nah aku bakal lepas bulu mata aku dulu ini kan karena lampuk di area mataku tadi menggunakan bulu mata palsu jadi dia kayak ada lemnya gini jadi kayaknya aku butuh sedikit lagi aku ambil sedikit aja terus yang itu misalnya kalian aplikasi di wajah kalian itu dia sama sekali nggak ada efek pedih gitu di mata karena biasanya kalau aku gunain cleansing oil itu mereknya nggak perlu aku sebutin nah itu kadang buat mata aku perih ya tapi kalau ini dia enggak tuh dan itu aku yang kayak udah coba sekitar lebih dari tiga hari ya dan sama sekali nggak ada ke dalam untuk di wajah aku kok bisa gini bagian mascara juga ya nah ini kayaknya untuk makeup di wajah aku kayaknya udah keangkat jadi aku bakalan dilap menggunakan kapas ya memang enggak ada rasa perih ya guys begitu kena mata dia enggak perih sama sekali tapi begitu aku buka mata itu kayak kabur gitu loh mungkin kayak ketutup apa gitu ya aku masih kabur guys Oh my god Tuh ini dia untuk hasilnya nah vibrations ini untuk makeup di wajahku udah keangkat semua kalian bisa lihat bahkan di kelopak mata juga sama sekali udah nggak ada lem gitu tapi ini kayak masih bisa rontek ya aku akan gunakan satu kapas lagi masih kotor guys nah jadi ini dia untuk hasil dari pengangkatan makeupnya menggunakan cleansing balm tuh gila banget ini makeup aku benar-benar keangkat semua kalian bisa lihat tidak ada sedikitpun makeup di wajah aku tuh jadi lipstick ya Nah ini sama tadi aku gunain dua kapas nah selain kalau aku udah diangkat menggunakan cleansing balm itu wajahku sama sekali enggak ada kayak sering gitu malah terasa lebih lembab dan itu bukan berminyak ya guys tapi lebih kerasa lembab aja nah ini aku udah gunain kurang lebih tiga harian dan itu sama sekali enggak buat wajah aku menjadi jerawat jadi bener-bener cocok aku di kulit aku dan aku suka karena memang kayak ya udah cocok aja sesuai dengan jenis kulit aku yang kering sehingga selaku menggunakan ini produk itu nggak ngebuat kulit aku jadi tambah kering atau jadi kayak berminyak tapi lebih lembab aja dan misalkan bisa kulit aku agak cerewet ya karena sensitif jadi misalnya nggak cocok sedih nggak cocoknya salah satu kandungan atau ingredientnya itu biasanya mulai tumbuh jerawat tapi aku udah gunain kurang lebih tiga hari ini sampai sekali nggak ada reaksi jerawat kalau ini karena jerawat datang bulan dan ini udah agak kering ya Nah jadi itu enak banget di kulit itu kalian bisa kayak lebih relax menggunakan ini cleansing balm karena kalian bisa bersihin makeup di wajah kalian sekalian kalian pijet sendiri secara pelahan nah terus disini kan itu kayak agak kurang terima kan kurang terima kayak gimana ya kayak kurang setuju aja dengan si produknya ini kan katanya tanpa harus dibilas dengan air cuman menurut aku pribadi dan pemakaian aku pribadi ini tuh cuman bisa dijadiin kayak double cleansing tapi ini di step pertamanya aja jadi aku pribadi itu tetap cuci wajah aku itu menggunakan facial foam atau facial wash pokoknya kalian setelah gunain ini produk itu tetap tanpa harus dibilas dengan air karena walaupun dia bilang tanpa harus dibilas dengan air tapi aku pribadi tetap dibilas dengan air karena aku kayak merasa kurang nyaman aja gitu kayak kurang bersih aja kayak nggak fresh gitu gitu apalagi misalnya setelah ini kan biasaku gunain skincare malam lagi nih mau tidur nah itu kayak agak enggak enak gitu loh aku belum pernah coba sih gunakan ini setelah itu langsung dipakein skincare malam ataupun siang itu aku belum pernah tetap dengan cara aku itu aku setelah penggunaan ini produk itu aku tetap dicuci bersih muka aku itu menggunakan facial foam lagi setelah itu baru aku gunain toner gunain selangkaian skincare malamnya aku kenapa karena aku kayak nggak nggak percaya bukan nggak kepercaya sih kayak merasa gimana ya kayak merasa kurang bersih aja misalnya kita cuma gunain step ini aja cleansing balmnya aja walaupun dia mengklaim tidak perlu dibilas dengan air karena untuk rasanya tuh beda aja kayak masih ada yang nempel-nempel gitu walaupun ini kan kayak kayak Moisturizer gitu kan lebih melembabkan tapi kayak aku tuh ngerasanya kayak kurang bersih aja gitu jadi aku tetap dibilas wajah aku menggunakan air dan fashion nah disini aku bakalan buktiin ke kalian kalau misalnya di step ini aja itu nggak begitu bersih karena masih ada kotoran-kotoran yang nempel di wajahnya aku nah ini kan kelihatannya wajahku udah bersih tanpa makeup sedikitpun tuh udah keangkat semua makeup-makeupnya blush on-nya foundation-nya eyeshadow-nya pokoknya semua yang ada di muka aku termasuk dosa-dosa aku itu udah kayak keangkat gitu kan kali ini aku kayak pengen buktiin ke kalian misalnya di step ini aja itu kurang bersih nah disini aku kayak akan gunain produk toner ini dari viva ini tinggal dikit ya aku akan bersihin lagi kalau misalnya udah nggak ada noda oke batin dengan menggunakan ini produk itu udah bersih banget kalian bisa langsung gunain skincare nggak perlu dibilas lagi dengan air tapi misalnya masih ada kotoran itu artinya kalian tetap wajib bersihin wajah kalian menggunakan air dan fashion foam Oke setuju Oke kita udah ambil kapas bersih itu nggak ada noda sama sekali dan aku akan tuang tonernya bersih ya Ups Oke udah abis nih tinggal tetes terakhir aku akan mulai dari kening aku deh aku aku akan usap dengan cara perlahan aku belum dibersihin bagian area mata ya jadi aku kayak baru dibersihin di bagian kening pipi dan bikin untuk takutnya kan karena aja maskara jadi lebih kelihatan banyak kotoran gitu oke nah ini udah merata ya aku usap secara merasa dan kita lihat untuk hasilnya terakhir kalian bisa lihat untuk kotoran di wajah aku itu masih kelihatan hitam masih kayak banyak kotoran makanya aku bilang misalnya kalian cuman gunain ini tanpa dibelaskan air itu kurang bersih gitu kan jadi kalian tetap wajib digunakan air lagi untuk bersihin wajah kalian sebelum kalian pakai skincare malam atau siang kalian oke aku akan lanjut bersihin mata deh menanggungkan tuh jadi itu benar-benar belum bersih ya guys misalnya kalian cuman gunain setiap pertama jadi double cleansing itu penting banget buat ngerawat kulit kalian buat kebersihan kulit kalian jadi misalnya kalian cuman gunain baik itu cleansing balm baik itu cleansing oil mistylar water milk cleanser pokoknya semua cleanser lah kan tanpa harus dibelaskan air lagi itu mereka tuh dia kurang bersih jadi mau kalian gunain cleansing oil mistylar water itu tetap kalian wajib cuci wajah kalian lakuin double cleansing itu penting banget untuk kesehatan dan kebersihan kulit wajah kalian jadi misalnya kulit wajah kalian udah benar-benar bersih nah itu ketika kalian gunain serangkaian dengan skincare itu kayak lebih enak aja lebih cepat aja meresapnya kerja si skincare itu pun lebih cepat gitu loh karena misalnya kalian enggak terlalu bersih nggak terlalu bersih bersih wajah kalian Nah itu kan kayak masih ada kotoran yang numpuk di lubang pori-pori kalian kalian tumpuk dengan skincare nah itulah dia yang nanti bakalan menjadi jerawat pokoknya kulit kalian jadi bermasalah gitu jadi double cleansing itu benar-benar penting banget jadi aku juga kadang malas gitu kan cuman biasanya aku kalau misalnya lagi malas lakuin double cleansing itu aku nggak dipakaiin skincare jadi misalnya aku udah capek banget udah kayak pengen rebahan aja itu aku nggak bisa tidur kalau belum bersihin makeup gitu walaupun kondisi badan aku udah bener-bener capek maka aku udah bener-bener ngantuk parah gitu aku tetap angkat makeup aku itu menggunakan cleansing baik itu cleansing balm tapi setelah itu aku gunain langsung si toner ini gitu dan aku nggak pakein skincare jadi misalnya aku nggak dicuci bersih muka aku menggunakan air itu aku pasti nggak gunain skincare malamnya karena aku takutnya nanti wajah aku jadi malah bermasalah atau berjerawat gitu jadi ini tuh misalnya pokoknya semales-malesnya aku aku gunain ini produk setelah itu aku gunain si toner buat bersihkan lagi area wajah aku gitu loh jadi kalian bisa lihat untuk hasilnya jadi disini kayak bukan aku mau ngejelekin ini produk karena enggak cuman cleansing balm aja ya yang wajib kalian lakuin lagi cuci muka lagi karena semua cleansing baik itu cleansing oil cleansing milk cleanser solar water itu kalian tetap wajib dicuci bersih wajah kalian menggunakan air karena kalau misalnya kalian hanya lakukan step pertama aja itu kita kurang bersih ya jadi kalau kalian pengen dapetin kulit bersih sehat itu kalian mesti rajin-rajin lakuin double cleansing misalnya kalau sekali dua kali yang enggak apa-apa karena efek capek juga karena aku juga biasanya kayak gitu pas lagi capek mata udah ngantuk gitu kan aku biasanya cuman angkat makeup aku itu menggunakan cleansing baik itu kuning sumbam atau kekohil atau kuning solar water setelah itu aku kayak diangkat lagi menggunakan si toner dah itu aku langsung tidur nggak dipakein skincare lagi besok paginya aku kayak baru di apa di scrub gitu menggunakan exfoliating biasanya aku pake kopi sih paginya itu aku baru dipakein kopi gitu kan aku agak di scrub scrub dikit gitu kayak membuang dosa-dosa tadi malam yang enggak kebuang gitu lah nah jadi ini untuk makeupnya udah benar-benar bersih dan aku udah angkat lagi menggunakan si toner tuh kalian bisa lihat ini benar-benar bersih ya tuh kecuali kalian zoom atau menggunakan kaca pembesar mungkin ya masih ada sedikit residu-residu atau kotoran ataupun dosa-dosa di wajahnya aku karena belum aku bilas atau belum aku cuci menggunakan air nah disini aku bakalan rangkum semua dari pokoknya dari A sampai Z untuk si produk ini yang bagusnya di aku dan yang atau yang aku suka dan yang aku suka tuh apa aja jadi disini yang aku suka itu mulai dari variannya karena dia ada banyak varian ada tiga varian itu kalian atau aku bisa sesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing contohnya aku nih kulit aku kering dan sensitif jadi aku pakai white sakura ekstrak ini memang untuk kulit kering dan sensitif dan yang kedua itu aku sukanya dari segi ininya ada spatula nya jadi aku kayak ngerasa lebih bersih aja tanpa harus kita gunain dengan tangan karena kan kita nggak tahu di tangan tak ada bakteri atau ada pokoknya kotoran-kotoran misalnya kita ambil dengan tangan maka untuk produk yang lainnya yang didalamnya itu tercemar gitu jadi dengan menggunakan spatula ini itu menurut aku dia lebih bersih aja apalagi untuk posisi spatula nya itu di dalam produk jadi dia nggak tercemar dengan bakteri ataupun dengan debu atau apalagi itu kan jadi begitu kalian ambil kalian simpan lagi jadi untuk kebersihannya benar-benar terjaga dan yang aku suka lagi ini super hemat banget karena kalian pakainya cuman dikit aja cuman satu spatula itu untuk berpikir makeup sewajah jadi ini untuk kemasan 30 gram menurut aku ini bisa awet banget karena dipakainya tuh nggak perlu banyak-banyak cukup dipakain satu spatula itu untuk sekali pemakaian gitu dan yang aku suka lagi ini untuk pengaplikasian dan si produknya ini menurut aku enak banget gitu kan sama sekali nggak ngebuat wajah aku jadi kering atau jadi berminyak dia untuk kelembabannya di wajahku tuh terjaga banget apalagi aku bisa relax menggunakan ini dengan cara dipijat secara perlahan gitu dan yang paling aku suka lagi ini tuh produknya sangat-sangat cocok di aku dan nggak buat wajah aku jadi jerawat jadi aku kayak aku bisa ngomong dari produk cleansing lain dan beralih ke cleansing balm ini apalagi itu harganya ini super-super terjangkau karena kalian bisa dapetin cleansing balm ini dengan harga di bawah Rp50.000 tuh super affordable banget karena setau aku si cleansing balm ini merek lain itu lumayan mahal ya mungkin paling murah itu ada yang mau hampir seratusan itu buat dapetin sebuah cleansing balm tapi dengan produk funvo ini itu harganya super murah banget di bawah Rp50.000 ini menurut aku cleansing balm termurah sejagat saya gitu pokoknya aku suka banget dengan ini produk kuas banget jadi misalnya kalian mau beli itu kalian dicocokin aja dengan jenis kulit kalian misalnya kulit kalian yang kering sensitif itu kalian bisa samaan dengan aku pakai yang warna pink yang white sakura ekstrak misalnya kulit kalian yang normal-normal aja nggak kering nggak berminyak gitu kan normal lah itu kalian bisa gunain kemasan yang warna kuning itu yang ekstrak lemon dan misalnya kulit kalian berminyak dan sensitif gitu kan berjerawatnya itu kalian bisa gunain yang kemasan warna hijau yang fitri atau ekstrak fitri kalau nggak salah nah untuk videonya sampai disini aja semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian suka mohon maaf jika ada banyak kesalahan di video ini dan jangan lupa untuk kalian like video ini dan di comment kalau ada kekurangan atau kalian pokoknya kalau kalian udah coba kalian bisa komen di bawah reaksi di wajah kalian kayak gimana dan buat kalian yang baru aja mampir di channel YouTube-nya aku jangan lupa untuk di subscribe dan diaktifin tombol lonceng atau notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari oke thanks for watching see you the next video bye bye